Buri, kamu tidak sholat terawih ya? Sholat, Mak. Di masjid Pak Fulan, 11 Rakaat. Oh, Mak ikut yang 23. Jangan lupa, niat puasa itu harus diinapkan. Ya, Mak. Meski berbeda, ikatan keluarga tetap harus terjaga. Buri, beli gula di warung Boyayu. Mak mau bikin kolak. Ya, Mak. Perbuka puasa dianjurkan dengan yang manis-manis. Kalau tak ada kurma, bisa pisang, atau kolak. Makanan favorit kita. Atau teh manis juga mantap. Buri, kembaliannya mana? Kembaliannya Buri kantongi, Mak. Hei, bawa sini. Mak kan belum kasih uang. Tadi belinya pakai uang, Buri. Sudah, sudah ketemu. Buri, besok puasa. Itu artinya hari raya akan tiba. Ya, Mak. Ketika kita sedang dilanda derita, Mestinya kita sabar menghadapi dan menjalaninya. Sebab kita tahu bahwa itu hanyalah ujian kenaikan kelas Dari dia, Sang Maharaja. Buri, berlapar dahulu kita untuk menyambut hari raya. Bukankah setelah puasa pas di hari raya? Buri, beli ampas. Mak mau bikin kelepon buat berbuka. Ya, Mak. Cinta tanah air adalah bagian dari tanda syukur. Sebab yang menghendaki kita lahir di negeri ini adalah dia yang maha mengatur. Bori, kenapa ampasnya nggak ada santannya? Ampas tahu yang nggak ada santannya, Mak. Ampas kelapa, bukan ampas tahu. Aduh. Masa bikin kelepon pakai ampas tahu? Tukarkan. Ya, Mak. Sampai jumpa.